Halo teman-teman kita akan lanjut ke tutorial OpenGL Intermediate berikutnya yaitu yang kelima buat selain itu light maps ya kan jadi pembuka aja light maps itu yang disini akan menambahkan kayak pencahayaan gitu ya pencahayaan itu mungkin berasal dari mana gitu kan jadi dengan pencahayaan yang berasal dari mana itu akan membuat kualitas visual yang kita bangun di OpenGL itu terasa lebih hidup aja gitu jadi sini ada sedikit ilustrasi gambarnya misalnya cahaya itu datang dari atas gitu kan nanti akan bayangannya seperti apa gitu jadi kalau misalnya kita lihat ini kalau ini kalau setelah Unity ya itu akan seperti ini gitu kita cek aja di visual studio bakal seperti apa gitu yang ke-15 light maps source file tutorial.cpp ya ini standar aja coding yang diatasnya ya untuk kita kedua dengan yang like maps nya itu di Tengah bekerja clear the screen itu ada di sisi alisasi bentar cek dulu ini contohnya contoh codingannya ini ya kalau ke tekstur my screen UV min2rgb seperti itu ya berarti kalau misalnya kita cari codingan tentang light maps itu yang gambar itu adalah seperti ini bahwa color ya juga kita gunakan color get color drag blue background ini sebelumnya juga ada dark blue background ya Oke kita coba jalankan dulu aja mungkin seperti apa Oke ini objeknya cahayanya ke arahnya dari mana ya Oke jadi sini ada objek berupa tabung dan juga lingkaran ya cuman cahayanya ada di depan sana ya Oke jadi sebenarnya tutorial 15 like maps sampai di situ aja kita lanjut aja ke tutorial 16 ya Oh ini sini Oh ini nih ya Hai